Cowok lebih gampang move on dari cewek Engga juga Engga juga sih Tergantung orangnya Iya Kalo bio sih cepet deh Halo saya Zopa Maharani Saya bioan Kami dari pemain film Sri Mula Kilian Mustahha Kita sekarang ada di Youtube-nya Rahasia Gadis Yeay Mau ngapain? Kita mau mengungkap rahasia Iya Rahasia Gadis Tadikah rahasia gadis Itu Youtube-nya Jadi depan kita sekarang udah ada kertas Warna kuning Sama busanya warna putih Sama Apa sih ini? Namanya? Aquarium Iya Isil banget itu Aquarium Pokoknya siapa yang ngambil? Ini ganti-gantiin apa enggak sih? Aku enggak nih Dia ngambil nanti Terus Dibacain Dibacain Sebuah pernyataan Tahu rahasia apa enggak? Enggak tahu Kita lihat aja Padahal rahasia kan enggak usah diungkapin ya Iya Terus nanti gue Berdebat lah katanya Terus suka berdebat dengan bio Lagi ini Oke ini yang pertama ya Ini rahasia yang pertama Cowok itu susah baper sama cewek Bener gak bi? Taduh lu nih lu nyampah Kamu tuh ACD ya? Kamu tuh gimana? Balikin dulu balikin Nah iya Apa coba Cowok itu susah ya baper sama cewek? Enggak juga Kadang kita bisa jatuh cinta bahkan belum ketemu Serem ya Dekat-dekatnya Itu logo takut Bisa kayak gitu kok Oke Halu jatuhnya Iya bener Iya Ini kan rahasia cowok Tahu Berantakan kan Jangan nyompa Ini lama buat masukin Masukin Balik Kebalik Kebalik Cowok itu lebih ghosting Bener gak? Sering di ghosting lu ya? Gua yang ghosting Jadinya itu salah Salah Karena cewek dan cowok bisa sama-sama ghosting Iya bener Ini ya Yang selanjutnya Cowok lebih gampang move on dari cewek Enggak juga Enggak juga sih Tergantung orangnya Iya Kalo bio sih cepet sih Hahaha Gua lagi Kata siapa gua cepet Bio sih pergantiannya oke sih Kata siapa gua cepet Iya kan Gini Gimana gimana Kalo ada rumah Mau kosan gitu Atau hotel gitu Rumah tuh satu aja Oh iya bener-bener Gitu Gitu Rumah satu Iya Nah kalo rumah tuh jelasnya sesuatu Oh Kalo kos-kosan Gatau Tergantung rumah Suka-suka Gua ya Ini merusak nama baik gua doang Jatuhnya disini Hei 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 Pak 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 kebalik Apa sih Masih masih Oh iya Cowok gak suka gosip Enggak Enggak juga Tapi kebanyakan cowok yang gue kenal Kayanya emang males Bergosip sih Iya mereka cara gosipnya Tapi mulainya enggak yang kayak Eh lo tau enggak Tapi ada juga temen gue yang kayak gitu Oh iya Iya tapi mereka biasanya gosipnya lebih kayak Ehm Apa ya Ada lah hal-hal lain Iya Cara mulainya beda Tapi kayaknya lebih light juga sih Gak kayak cewek yang kayak Eh tau gak sih Enggak gini Kalo cowok kayaknya lebih Lebih gimana Lebih ini aja sih Bridgingnya gak kayak cewek Iya gak sih Iya Iya gue gak suka gosip sih Oh udah sumber gosipnya Diingkar gue yang digosipin Karena dia gue yang digosipin Oke lanjut ya Semua cowok itu dingin dan hobi ghosting Kenapa ghostingnya Iya ghosting hilangin deh Semua cowok itu dingin Coba pegang gue Enggak sih lu Enggak dinginan lu sih Iya Berarti enggak ya Enggak Enggak semua cowok itu dingin Misterius Biar Orang jadi penasaran Orang mata cahaya tergantung zodiac Iya lah Iya Iya Jadi yang dingin siapa aja dulu Capri dong Hahaha Malanya kejar terus Kejar terus Abis Capri siapa lagi Abis Capri Kayaknya paling gak banyak ngomong tuh Capri Iya Abis itu siapa lagi Lu kayaknya udah bernama semua zodiac kan Enggak Oh enggak Gue gini gini picky Oh iya Okay picky ya Balok diem balok Cowok gak suka dikejar sama cewek Gimana Gimana Gue gak tau Gue gak tau gak pernah dikejar Gimana lu yang tukang ngejar cewek Kalo gue kan emansipasi wanita ya Iya Jadi kayak menurut gue gak masalah juga sih yang sekarang untuk kayak make a move Dang Tapi Untungnya orang yang gue Yang gue gak gue kejar sih Yang gue bikin move duluan Gak masalah Ntar gak masalah apa dia udah gak punya pilihan tertekan mungkin Iya kan Ya tergantung sih itu Iya sih Tapi Kayaknya menurut gue sih ya ini kayak Ya udah lah ya Ini daripada gak ada Iya bener kan No choice Iya Kalo lu gimana Bi Apanya Lu suka dikejar apa Kalo sama cewek dikejar gimana Ehm Aneh sih kalo dikejar Gak dikejar Gak dikejar maksudnya cewek yang make a move duluan gitu Oh kalo cewek yang make a move duluan gue gak masalah Tapi kalo Dikejar-kejar aneh rasanya Tapi kan mau juga kan Enggak Ya kalo dikejar aneh rasanya Jadi kayak Ehm Sebenernya gak masalah sih kalo misalnya Dia make a move duluan Tapi kalo kayak ngejar-ngejar Inten segitu ngebut Yang kayak gue udah bilang Yang kayak gue udah bilang Kayaknya gak Gak masalah cewek atau cowo sih Menurut gue siapa sih yang mau digeduin Tuh ya calon-calonnya bio Jadi tolong Jangan terlalu Ambi banget ngejarnya Iya Cowo harus nembak cewe duluan Iya enggak Ini baru kita bahas sih Gimana Gimana Ini bukan ngomongin Make a move nya Tapi masalah Bikin statementnya Karena menurut gue cewek lebih resah Iya bener-bener Dalam status Iya Tapi cowo enggak gitu Kadang gak ada beberapa cowo Yang membuat itu menjadi Apa ya Kayak Kita dimana nih Enggak Jadi mereka tuh kayak terlalu Gak mentingin Kayak Oh kenapa sih harus ada status Padahal sebenernya kalo buat cewek Gak tau sih ya Ini buat gue Menurut gue agak penting sih Kayak untuk bikin tau Gue Berarti gue sama dia doang nih Berarti gue gak boleh sama yang lain Cuma kadang cowo tuh yang kayak Ya kan kita udah berarti kayak gini udah serius kok Gak harus ada status status Enggak Gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Harus jelas ini gimana Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jangan main-main sama Sagittarius Ya oke maaf ya Yeyeh Ok siap Maaf mati ya Nggak nge take apricorn Kamu kok sering juga kan Sama Sagitt Apa? Sering enak aja Semua cowo liat cewek dari fisiknya Kayaknya ga cowo doang sü itu blues Iya lah Ini lah Manusia tuh kolektif Kita ngeliat apa yang Apa yang dari visual dulu Apa yang dari visual dulu yang pertama Legit David Beckham ngeliat dia ngomong abis itu itu kan kaya enggak, dia mendingin nggak usah ngomong iya kan, mendingin nggak usah ngomong sampe bener-bener hanya untuk dipandang iya kan, nggak usah ngomong sih kita manusia emang suka melihat visual lelaki suka bikinin dia jadi kompetitif ya iya, lu bentukin gua nih biar ada kerjaan aja kan sebenernya tapi cuman cowok doang nih oke, cowok cowok bisa? cowok itu nggak bisa romantis cowok itu nggak bisa romantis cowok itu nggak bisa romantis lu lihat gua gimana, gua romantis nggak? kalau lu tuh romantisnya dengan cara lu sendiri gimana tuh dengan cara gua sendiri kayak lu standar romantis lu deh standar romantis lu biar dia romantis lu nggak pernah suka juga cowok yang terlalu romantis yang cheesy gitu loh iya berarti ada cheesy ada romantis kan sebenernya iya kan ketika masuk cheesy tuh yang sampe kayak gimana romantis tuh gimana? yang cheesy tuh yang common banget aja apa lu bawain bunga? bunga, coklat, ini, no menung-menungin ke kamar, nggak lu maunya dikasih apa? dikasih waktu afeksi dikasih tulukan physical touch dan quality time kalau lu sih romantis menurut lu gimana? gua biasanya selalu nyari tau love language dia apa apa yang dia butuhin dan nyari taunya ya ngasih lima-limanya dulu terus kayak ketika lima-limanya dia ternyata appreciate yang paling ini yaudah gua kasihnya tapi kadang kayak romantis menurut gua juga kadang hal-hal kecil yang orang nggak pernah maksudnya nggak terlalu pay attention tapi dia tuh merhatiin misalkan cowok gitu kalau lu kan nggak mungkin di iya bener gitu sih jadi kayak itu menurut lu lucu aja sih nggak cizi jadi pernyataan barusan tidak valid cowok bisa kan romantis mah harus tau batasnya aja oke makasih temen-temen udah nonton apasih nih muka Prasya Cowok ya? di Youtube Prasya Gadis jangan lu pasang suka film Srimulat Hiliam Ustahal channel 19 Mei di Biasco ada gua jadi kepeng ada dia jadi dunung jangan lupa ya nonton Srimulat Hiliam Ustahal oke? dadah!